Profesor Departis Antonius Cahyaprihan Doko, Master of Applied Science, PHD, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Yang terhormat Bapak Muhammad Arief Hidayat, Magister Komputer selaku Kepala Laborat Rilam Kecerdasan Buatan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Yang kami hormati narasumber pada siang hari ini, yaitu Profesor Dr. Eng Fitri Utaminingrum, STMT, selaku Guru Besar Bidang Komputer Vision Universitas Brawijaya, serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan saya Anggito Kartawijaya, beserta rekan saya yaitu Sylvie Maulani. Di sini kami sebagai MC pada kegiatan webinar dengan topik penggunaan machine learning dan komputer vision untuk alat bantu kedokteran modern. Sebelum memulai acara, kami himmau kepada peserta untuk mengaktifkan kamera dan memakai virtual background yang telah disediakan selama acara webinar ini berlangsung. Baik, untuk yang selanjutnya, perkenankan kami untuk membacakan susunan kegiatan pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, lalu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga adalah sambutan dekan Fakultas Ilmu Komputer. Lalu acara yang keempat adalah pembacaan Sivima Pemateri, penyampaian pemateri, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab materi, dokumentasi, dan diakhiri dengan penutup. Baik, kegiatan yang pertama adalah pembukaan. Agar acara webinar ini dapat berlangsung secara lancar, maka mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada operator yang terpugas, dipersilakan. Sampai jumpa di video selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Indonesia kebangsaan, bangsaan anak-anak air. Danilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Sampai jumpa di video selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai jumpa di video selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai jumpa di video selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai jumpa di video selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Fakultas Ilmu Komputer Untuk Seperwijaya. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktunya berkenan untuk nanti mensharingkan ilmu dan pengalamannya terkait dengan tema webinar pada siang hari ini, penggunaan machine learning dan computer vision untuk alat bantu kedokteran modern. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin sekarang online, mungkin nanti suatu saat Profesor Fitri bisa hadir secara offline di Fakultas Ilmu Komputer Untuk Seperwijaya. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Arief Hidayat yang sebagai kepala lab kecerdasan buatan Fakultas Ilmu Komputer Untuk Seperwijaya yang menjadi pemerakarsa untuk kegiatan webinar kali ini dan juga sekenap teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan memang saya lihat di sini animonya sangat tinggi, sekarang sudah ada 124 peserta di sini sehingga harapannya nanti ini akan menjadikan suatu wawasan, suatu manfaat yang bermakna bagi teman-teman sekalian, bagi semua peserta yang ada di sini. Memang sekarang jamannya adalah Artificial Intelligence dan kita banyak berurusan dan segala sesuatunya sekarang banyak dimudahkan oleh yang namanya Artificial Intelligence. dan memang lab kerja datang buatan di Fakultas Ilmu Komputer ini memang merupakan sebuah lab baru yang memang arahnya ke sana. Jadi restrukturi lab pada tahun ini memang diarahkan kepada bagi penelitian atau tren-tren penelitian yang sekarang ini sudah marak di bidang ilmu komputer sehingga dan akan semakin banyak dipergunakan. Dan pada saat yang sama tahun 2023 ini juga Fakultas Ilmu Komputer juga menjalin kerjasama dengan beberapa rumah sakit di sekitaran Jember yang namanya ini ya, apa namanya? Satu hal yang menjadi suatu keharusan tadi mereka misalkan pada tahun ini rumah sakit-rumah sakit itu sudah harus menerapkan medical record elektronik juga sehingga ini akan bisa menjadi masukan yang berharga menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Pengetahuan pada siang hari ini yang nanti akan di-share oleh Profesor Fitri akan memberikan manfaat kepada teman-teman mahasiswa dan juga dosen-dosen di Fakultas Ilmu Komputer untuk bagaimana menindaklanci hal-hal yang bisa menjadi kontribusi pada masyarakat di sekitar untuk bahas sumber ini dan juga untuk pengembangan keilmuan di bidang artificial intelligence ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mempersiapkan sehingga ini dapat dipersiapkan dengan baik. Dan dengan mohon berkat, Tuhan yang mengakasih, maka kegiatan web-webinar dengan tema penggunaan machine learning dan computer vision untuk alat bantu ke dokteran modern dengan resmi saya buka. Terima kasih dan saya kembali lagi kepada MC. Terima kasih atas sambutannya. Sebelum memasuki acara ini, kami akan membacakan CV dari pemateri webinar pada siang hari ini. Beliau adalah Profesor Dr. Eng Fitri Utaminingrum, STMT. Pada yang bertugas, di persilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan CV dari Profesor Dr. Eng Fitri Utaminingrum, STMT. Jadi beliau ini adalah berasal dari berkebangsaan Indonesia dan beliau lahir pada Juli tanggal 10 pada tahun 1982. Untuk institusi beliau, beliau ini berasal dari Fakultas Computer Science atau biasa disebut dengan Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya, Indonesia. Untuk research interest adalah image processing dan juga computer vision. Untuk home address, tepatnya ada di Malang, Indonesia. Dan office address-nya ada di Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia. Yang selanjutnya adalah education atau pendidikan. Beliau menempuh doctoral degree pada Computer Science and Electrical Engineering from Kumamoto University yang ada di Jepan pada tahun 2011 sampai dengan 2014. Selanjutnya adalah career leader activity. Beliau merupakan supertarist atau scolarist of master's study program in computer science or informatics. Beliau juga merupakan head of master's study program in computer science or informatics. Dan setelah itu, beliau juga merupakan Brawijaya University Quality Assurance Center atau BGM. Selanjutnya adalah international committee. Beliau merupakan technical program members, the 2N International Conference on Sustainable Information Engineering and Technology pada tahun 2017. Lalu merupakan publication CEO chairs, the 12th International Conference on UB Media Computing pada tahun 2019. Selanjutnya beliau juga merupakan technical committee. The 4th International Conference on Robotics, Control, and Automation pada tahun 2019. Untuk yang selanjutnya adalah achievement atau pencapaian Prof. Viterita Miningrum. Yang pertama, beliau merupakan student competition in world science, environment, and engineering competition. Dan mendapatkan silver medals as supervisor pada tahun 2022. Lalu beliau juga mendapatkan Best Paper Awards in International Conference on Electronics, Biomedical Engineering, and Health Informatics Indonesia pada tahun 2021. Selanjutnya beliau juga menjadi Best Presenter Awards in International Conference on Mechanical, Electronics, and Computer Engineering di Hong Kong pada tahun 2019. Untuk research, jadi untuk penelitiannya, beliau telah melakukan more than 100 publications have been published in indexes corpus. Jadi ada lebih dari 100 publikasi yang telah dipublikasikan dan berindeks corpus. Yang kedua, age index corpus, yaitu 11. Lalu yang terakhir, focus of research is related to develop image processing and computer vision method, especially to be implemented in many areas. Jadi untuk fokus research-nya berada pada image processing dan juga computer vision. Dan untuk yang terakhir adalah agreement atau MOA. Yang pertama, join research between computer vision research groups, faculty of computer science, antara Universitas Brawijaya, dan juga National Central University Taiwan. Yang selanjutnya, join research between computer vision research groups, antara Fakultas Computer Science, Universitas Brawijaya, dan Pumamoto University Japan. Dan selanjutnya, yang ketiga, join research between computer vision research groups, faculty of computer science, Universitas Brawijaya, dengan Kyushu University of Technology yang ada di Japan. Sekian pembacaan CV pemateri pada hari ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Prof. Dr. Eng Fitri Utamining Room STMT. Kepada Prof. Dr. Eng Fitri Utamining Room STMT, waktu dan layar dipersilakan. Ya, terima kasih, Mas. Suara saya itu sudah terdengarkah di sana? Sudah, Ibu. Dengan jelas. Ibu, izin share screen terlebih dahulu, Nge. Sudah bisa terlihat, Kak? Adi-adek? Sudah, Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang beragama lain. Perkenalkan nama Ibu Fitri Utamining Room. Biasa kalau di situ si Ibu, Ibu dipanggil dengan Ibu Fitri. Kita lihat adik-adik. Ada yang pernah kemalang belum sebelumnya? Harusnya pernah ya. Tapi nggak tahu pernah mampir ke Brawijayaan. Baik. Di sini Ibu akan menjelaskan terkait pengembangan kursi roda pintar multifitur bagi penyandang disabilitas. Tetapi sebenarnya aplikasinya ini sangat banyak adik-adik. Karena multifitur berarti di dalam kursi roda pintar itu ada beberapa fitur yang digunakan di dalamnya. Oke, tadi sebenarnya sudah dikenalkan sama Mbak Sylvie terkait CV Ibu. Jadi Ibu tidak akan mengulang lagi. Yang jelas Ibu adalah sebagai dosen di Fakultas Demokomputer. Di mana di sini Ibu juga sebagai koordinator dari grup riset Computer Vision yang kalau boleh Ibu sampaikan bahwa Computer Vision itu sebenarnya berdiri di tahun 2014. Grup riset ya, bukan laboratorium ya. Di 2014 di mana member dari grup riset Computer Vision itu terdiri atas mahasiswa Master Degree atau H2 sama mahasiswa undergraduate. Anak-anak ibu yang mahasiswa S1 plus dosen-dosen yang memiliki keminatan yang sama. Di mana kami melakukan diskusi weekly meeting setiap pekanan mingguannya itu. Dulu seperti itu. Di mana kami menggagas beberapa produk penelitian yang antara lain ada kursi roda pintar, kemudian ada mini electric sitter, kemudian ada smart nutrition prediction. Kemudian ada SCOTEC atau soil color protection mobile apps. Di mana kami sekarang sebenarnya kondisi dosen-dosen kami ini kebanyakan sedang melaksanakan studi lanjut. Jadi ada yang di Jepang, ada yang di Trompa, dan seterusnya. Nah, komputer vision itu apa kira-kira? Pasti sudah ada yang nantang kuliah komputer vision di sana? Ada yang tahu komputer vision itu apa? Ini Pak Arief ini pastinya sudah tahu ini, soalnya kaletnya ini. Pak Arief ini temannya ibu tapi sudah seperti saudara. Jadi waktu Pak Arief menyampaikan ke ibu terkait tawaran, oke langsung ibu iakan. Karena sudah seperti saudara ibu sendiri di sini. Nah, di sini komputer vision itu sebenarnya gampang-gampangannya ya adik-adik menginapnya itu adalah gimana caranya kita membuat komputer itu bisa memiliki kepinteran atau pemahaman terhadap suatu gambar atau video itu seperti layaknya manusia. Entah itu di komputer vision itu sebenarnya bisa mengaplikasikan di berbagai bidang gitu ya. Tentunya ada machine learning, deep learning, artificial intelligence, convolutional network, bahkan bisa dikombin dengan robotik. Jadi robot vision. Termasuk di kursi roda pintar ibu itu adalah kombinasi antara machine learning dan robotik itu tadi. yang kita padukan dalam bidang komputer vision gitu ya adik-adik. Nah, kalau ibu ilustrasikan secara gambar gitu ya, secara gambar seperti ini gampang-gampangannya. Kalau di atas yang bagian atas ini kan human vision system gitu ya adik-adik. Jadi ada human itu kan seseorang, di mana seseorang itu memiliki indera penglihatan mata gitu ya, memiliki otak mata itu tentunya digunakan untuk apa adik-adik? Melihat ya, melihat objek yang ada di depan. Sementara otak kita itu digunakan untuk merekam atau menstimulus. Objek apa sih yang ada di depan itu? Nah, berdasarkan apa kita tahu objek itu, kita bisa membedakan, oh ini loh pisang, oh ini loh stroberi, oh ini loh buah anggur. Kira-kira berdasarkan apa? Ya, jadi sudah jelas di situ. Satu, berdasarkan warnanya saja sudah berbeda. Pisang kuning, stroberi merah, anggur ungu gitu kan ya. Jadi jelas pembedanya itu ada di warna. Yang kedua, ada pembedanya apa lagi kira-kira? Bentuk ya adik-adik, di situ bentuk, betul. Bentuknya berbeda. Pisang panjang, kalau stroberi agak model segitiga seperti itu ya, kalau anggur bulat-bulat seperti itu. Itu sudah pembedanya lagi. Ada lagi enggak? Selain warna, bentuk, apa lagi kira-kira? Tekstur ya, tekstur. Jadi citra itu yang membedakan itu fiturnya itu ya kita mainkan ada tiga komponen itu tadi adik-adik. Ada warna, bentuk, sama tekstur. Sehingga sama sebenarnya saat komputer kita itu mendefinisikan, oh ini loh pisang, oh ini loh stroberi, oh ini loh anggur. Jadi komputer kita itu dibantu yang menggantikan peran otak manusia itu adalah prosesor gitu ya. Sementara matanya itu diganti perannya oleh kamera gitu kan ya, kamera. Jadi kamera itu yang meng-capture objek yang ada di depan, kemudian berdasarkan karakteristik atau penciri dari warna, bentuk, dan tekstur itu tadi. Sehingga komputer ini bisa mendefinisikan, oh ini loh namanya pisang, oh ini loh stroberi, oh ini loh anggur. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah sekarang gimana dengan aplikasi komputer vision di bidang medis gitu ya? Ini sudah terlihat di kalian terdengar juga videonya? Ya sudah, tapi belum bergerak. Oh belum bergerak? Sudah. Belum bergerak? Sudah. Nah kalau di komputer vision di bidang medis itu sebenarnya kita bisa gunakan untuk menganalisis entah itu suatu penyakit ataupun kelainan gitu ya. Biasanya kalau di bidang medis itu ada X-ray gitu kan ya, ada MRI, ada CT scan, dan seterusnya. Nah kemudian selain itu juga bisa digunakan untuk memantau kesehatan pasien. Nah syaratnya kalau kalian ingin melakukan klasifikasi ya terhadap suatu penyakit tertentu misalnya, cancer mammography gitu ya, kanker payudara misalnya seperti itu. Ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Maka pastikan kalau kalian mau menggunakan machine learning harus memiliki variasi data set yang sangat banyak. Jadi nggak bisa kalau kalian hanya menggunakan, saya punya bu datanya cuma 10, kemudian kalian menggunakan machine learning gitu kan ya. Nah ini antara data yang tersedia sama gagasan yang kamu usulkan itu tidak sinkron, kurang oke gitu ya. Jadi saat kalian menggunakan machine learning, pastikan data set kalian itu banyak. Nah kemudian yang berikutnya, kalau ini adalah aplikasi computer vision di appliculture gitu ya. Jadi tentunya kalau di pertanian itu bisa digunakan untuk menganalisis tanda-tanda penyakit di suatu tanaman. Baik itu di buahnya gitu ya, ataupun di daunnya, ataupun di batangnya, dan seterusnya gitu. Kita bisa juga memantau pertumbuhan dari tanaman itu. Jadi teknologi computer vision itu sangat-sangat besar peranannya di berbahaya bidang. Bisa jadi misalnya kalian ingin membagi hasil dari, atau mengsortir hasil dari pertanian itu tadi, misalnya ada kualitas grid A, grid B, grid C, itu juga bisa kita menggunakan teknologi computer vision dengan mengedukasi prosesor kita itu dengan data set, beberapa data set klasifikasi yang ingin kita klaskan tadi gitu ya. Terima kasih. Jadi di sini bisa dengan menggunakan RI, itu bisa dapat mengidentifikasi suatu kesehatan pada suatu tanaman gitu ya. Baik itu di daunnya, ataupun di bagian-bagiannya. Yang penting ada kekuatan dari data set itu tadi, mau berapa kelas, ya kekuatannya adalah dari variasi kelasnya, itu tadi harus beraneka-aneka untuk memperkai data set kalian. Terima kasih. Ini ada juga yang robot vision gitu ya. Robot vision yang teknologi robotik yang menggunakan teknologi computer vision, dia juga bisa misalnya mengambil buah gitu ya, yang sudah layak panen dan tidak seperti itu. Membedakan, oh ini yang layak panen di petik, tanpa harus menggunakan orang yang memperkai secara mengurang. Dia bisa memanfaatkan robot tadi. Nah ini kalau yang di security, di security itu berarti di sistem keamanan gitu ya. Nah sebenarnya untuk yang di security itu bisa digunakan untuk sistem pengawasan, kemudian deteksi ancaman, dan perilaku gitu ya, perilaku yang diberikan atau case to recognition gitu. Sehingga bisa melacak gitu ya. Misalnya bisa digunakan untuk akses kontrol sistem. Kalau model seperti ini, biasanya kita menggunakan pipeline ya. Kalau pernah main-main pakai pipeline, hasilnya seperti wajahnya adalah bahan-bahan gitu. Pakai pipeline. Nah kemudian di sini juga mengidentifikasi orang yang menggunakan masker atau tidak. Untuk monitoring, boleh menggunakan masker atau tidak, boleh menggunakan helm atau tidak gitu kan ya. Kemudian ada trespassing detection, jadi mendeteksi orang yang ada di posisi paling atas dari sisi keamanannya gitu ya. Terus ada juga untuk loss prevention atau deteksi kehilangan. Jadi kalau model gesternya ada orang yang mencuri gitu ya, maka dia bisa melakukan analisis, oh ada buzzer ataupun sistem yang lain yang memberikan informasi adanya suatu pencurian di sana. Dengan berbasis CCTV yang dipasang di beberapa sudut bagian gitu. Kemudian ada kalau yang di manufacturing ya, jadi manufacturing itu bisa juga digunakan untuk sistem sorting gitu ya. Jadi bisa jadi, ini kalau ini objek tracking, objek tracking itu berarti yang melakukan tracking terkait objek tertentu, betulnya prosesnya adalah real time. Kemudian bisa digunakan untuk counting, sistem counting, jadi berapa banyaknya. Ataupun juga bisa digunakan untuk defect detection atau deteksi kegagalan gitu ya, kesalahan. Jadi misalnya ada harusnya pakai tutup, tidak pakai tutup. Nah ini untuk storage, jadi inventory scan. Jadi oh ternyata ada di storage berapa masih kosong, bisa ditempati. Itu kita juga bisa memanfaatkan kamera itu tadi sebagai informasi gitu adik-adik. Nah, kemudian ini agreement aja. Ibu punya dengan beberapa universitas di luar. Ini ada mahasiswa ibu yang short course. Oke, nah tadi ibu sempat menyampaikan bahwa produk yang di Computer Vision itu ada beberapa. Yang pertama tadi smart wheelchair, yang ini masih generasi kedua ya, adik-adik. Ini masih generasi kedua, kemudian ini adalah sekarang ibu sudah mendevelop lagi yang generasi ketiga. Dan insya Allah tahun depan ibu akan mendevelop lagi yang generasi keempat. Nah, yang ini, yang hijau ini, sepeda motor ya, ibu namai ini sebagai mini electric sitter atau sepeda motor elektrik yang juga digunakan untuk disabilitas. Nah, kemudian ada smart nutrition box yang gambar putih ini. Jadi kalau ada makanan di sini, kita masukkan. Ada kamera yang bisa menganalisis berapa besar kalori yang ada di dalam makanan tersebut gitu kan. Kalau biasanya ada yang penderita diabetes ataupun di saat diet, program diet gitu ya, di dalam satu makanan hanya boleh memakan berapa kalori, itu juga bisa menggunakan sistem smart nutrition box ini. Kemudian ada lagi ibu juga pernah membuat skotek atau disebut dengan soil color detection atau deteksi level kesuburan dari tanah itu sendiri. Ibu akan menjelaskan satu-satu ya. Kalau in smart nutrition box itu tadi yang ibu sampaikan, sebenarnya ini juga dilakukan itu juga melakukan uji lab gitu ya. Jadi ada suatu kotak makanan di mana kita bisa melakukan analisis gitu ya. kira-kira berapa sih kadar kalori kalau ini dikasih nasi goreng, nasi putih, dan seterusnya gitu. Nah, kamera itu yang bisa mengidentifikasi berapa jumlah total kalori yang akan kalian makan. Seperti ini. Ini adalah smart nutrition box. Nah, kemudian yang berikutnya ada namanya soil color detection atau aplikasi yang berbasis mobile aplikasi. yang ini sebenarnya masalahnya itu saat ibu ngobrol sama teman-teman ibu yang ada di fakultas pertanian gitu ya. Ternyata teman-teman dari fakultas pertanian itu kalau mau melakukan identifikasi tanah gitu ya. Identifikasi tanah. Dia masuk ke kelas yang mana gitu. Ada namanya buku munsel kalor catbook gitu ya. Ini namanya buku munsel kalor catbook. Nah, harganya ternyata itu seharga 205 USD saat gitu ya. Di mana 205 USD itu jutaan ya guys ya. Jadi sudah cukup relatif mahal. Sementara dia nyocokannya seperti ini teman-teman adik-adik. Jadi masih manual, dicocokkan satu-satu. Masih membutuhkan kekuatan visual kita untuk dia lebih cenderung masuk ke kelas yang mana. Ini hanya berdasarkan warna saja. Untuk yang buku munsel kalor catbook. Nah, sementara ibu membuat suatu aplikasi yang ibu namain itu adalah soil color detection. Dimana soil color detection itu tidak hanya warna gitu ya. Tapi juga tekstur adik-adik. Jadi tekstur dari tanah gitu ya. Untuk dari sana ada rekomendasi tanaman apa sih yang cocok untuk ditanamin di tipe tanah dengan karakteristik seperti itu. Jadi ini menghindari petani itu mengalami gagal panen. Karena bisa jadi, karena petani itu belum tentu memiliki dasar kemampuan, keilmuan yang tahu. Oh ini kalau tanah seperti ini cocoknya untuk padi misalnya. Oh tanah ini untuk tebu. Belum tentu gitu adik-adik. Seringkali kita juga seringkali membaca. Mereka seringkali mengalami gagal panen. Karena sebenarnya adalah kebanyakan petani itu ya hanya gambling aja. Dicoba menanamnya adalah padi, perkembangannya dan seterusnya. Tapi kalau terjadi kegagalan kan pasti resikonya juga akan mengalami kerugian yang sangat banyak gitu ya. Terutama kalau di UNEDC ini pastinya ladang pertaniannya sangat luas gitu. Nah, kemudian untuk yang mini elektrik sitar. Nah, mini elektrik sitar ini itu membuat kendaraan atau sepeda motor elektrik yang berbasiskan pada pergerakan bola mata. Kenapa kok pergerakan bola mata? Ya, karena asumsinya penggunanya itu adalah bukan orang yang memiliki cacat hanya pada kakinya saja. Tapi juga memiliki cacat ataupun disfungsi pada area tangannya. Sehingga salah satu yang bisa digunakan untuk teman-teman ini, orang yang disabilitas cacat kanda itu adalah dengan menggunakan pergerakan bola mata sebagai kendalinya. Nah, gimana caranya kalau ini Ibu kembangkan di tahun 2000 setelah Ibu pulang dari 2015-an, kalau nggak salah ini. Ini produk Ibu buat gitu ya. Di mana Ibu menggunakan triangular similarity. Di mana kalau ada deteksi wajah gitu ya, ada deteksi wajah itu bisa banyak kan ya. Nah, kalau pakai computer vision bisa pakai hard case scan, bisa pakai vision landmark gitu kan ya. Fish landmark dan seterusnya. Nah, dari fish landmarknya itu tadi kita ambil koordinat yang centroidnya. Kemudian dari situ kita menggunakan hook circle ataupun pupil mata. Mata itu kan bentuknya seperti lingkaran gitu ya. Kupil mata, hook circle itu kan untuk deteksi lingkaran gitu ya. Nah, dari situ kita tarik. Dia akan membentuk suatu sudut. Jadi ke kanan, ke kiri dia akan membentuk sudut yang berbeda. Nah, itulah yang kita gunakan sebagai dasar pergerakan dari motor, dari mini electric sitter itu tadi. Nah, kemudian itu tadi tiga produk ya adik-adik. Nanti masih ada satu produk lagi yang belum Ibu sampaikan. Nah, yaitu terkait kursi roda pintar. Nah, kenapa sih kok Ibu kepingin membangun sistem kursi roda pintar ini tadi? Nah, balik lagi ya adik-adik. Kalau kalian ingin melakukan suatu penelitian, dasarnya itu jangan sampai berdasarkan gagasan ataupun ide gitu ya. Tapi langsung aja terjun ke lapangan. Masalahnya apa sih di lapangan itu sehingga harapannya apa yang kamu kerjakan itu bisa mendatangkan suatu kemanfaatan. Bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan. Seperti itu. Nah, saat Ibu menggagasku kursi roda pintar, Ibu berusaha untuk mencari beberapa data gitu ya. Setiap tahunnya Ibu mencari data. Perkembangannya seperti apa sih gitu ya. Data yang terakhir itu pada tahun 2021, terdapat 7 miliar penduduk dunia, di mana 15 persen diantaranya itu adalah penyandang disabilitas. Dan 80 persen itu tinggal di negara berkembang. Nah, kemudian berdasarkan Biro Pusat Statistik atau BPS, itu ternyata di tahun 2018 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia, ini kan kalau BPS datanya di Indonesia ya adik-adik, itu ada 30,38 juta jiwa. Atau sekitar 14,2 persen dari total penduduk di Indonesia. Nah, kemudian Ibu cari lagi. Oh, ternyata ada lagi data terkait sama Escape, Escape United Nations. Ternyata disabilitas yang paling banyak dialami di Indonesia itu adalah disabilitas fisik, di mana memiliki kelainan tubuh cacat di kaki ataupun di tangan mereka. Oke, kemudian Ibu melakukan survei lagi. Mereka itu, mohon maaf, memiliki disabilitas itu karena apa sih sebenarnya? Ternyata ada beberapa hal. Yang pertama, bisa jadi, maaf ya, bisa jadi kondisinya itu adalah selebral palsi. Bisa jadi dia juga stroke gitu ya, sehingga menyebabkan memiliki disungsi di area tangannya ataupun mungkin di kakinya gitu. Bisa juga karena resiko amputasi. Biasanya kalau misalnya, mohon maaf, diabetes gitu ya, sehingga harus dipotong bagian alat gerak mobilitasnya yang menyebabkan mereka tidak bisa melakukan aktivitas tertentu, baik itu berjalan ataupun menggunakan tangan mereka gitu kan. Atau bisa juga karena cacat dari lahir, bisa jadi seperti itu. Sehingga Ibu lakukan survei lagi. Oke, sementara kalau adik-adik ketahui, itu ternyata disabilitas, disabilitas sendiri, adik-adik, itu ada beberapa macam gitu kan ya. Jadi ada model disabilitas fisik pada kakinya, seperti adik-adik lihat di gambar seperti ini. Kalau disabilitas fisik pada kakinya, berarti kondisi seperti ini masih bisa menggunakan jenis kursi roda yang ada, yang ada sekarang. Baik elektrik maupun manual. Nah, sementara ada lagi yang tipe kedua. Tipe kedua ini adalah disabilitas fisik tangan, adik-adik. Nah, kalau seperti ini berarti ya disfungsi tangan. Dia tidak usah melakukan aktivitas seperti makan sendiri pakai tangannya, menulis pakai tangannya, berkendara gitu ya pakai tangannya. Atau ada juga tipe disabilitas ganda, di mana kalau tipe disabilitas ganda ini memiliki disfungsi tidak hanya pada kaki dan tangannya, tidak hanya pada tangan atau kakinya saja gitu ya, tapi di dua-duanya. Berarti ya double gitu kan ya. Mereka akan, teman-teman disabilitas ini akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas mobilitas baik. Itu menggunakan tangan dan kakinya itu tadi. Nah, dari latar belakang itu kemudian kita analisis lagi. Oke, kalau tipe disabilitas dengan kondisi cacat kaki, mereka masih bisa menggunakan kursi roda yang ada di pasaran selama ini. Kalian tahu kan ya, kursi roda yang ada di pasaran itu ada dua tipe. Yang pertama adalah manual, yang berikutnya adalah elektrik. Nah, di tipe manual, bagaimana kalian? Kalau menjalankan kursi roda manual, kalau kalian analisis teman-teman kalian yang pakai kursi roda manual, dia menjalankannya pakai tangan. Masih menggunakan tangan dengan mendorong bagian roda dari kursi roda manual itu tadi, sebagai pusat kendali mereka. Begitu juga, walaupun pakai elektrik. Elektrik biasanya kendalinya pakai apa? Guys, pakai apa? Pakai joystick. Pakai joystick. Nah, joystick itu juga pakai tangan juga kan ya untuk kendalinya. Jadi, kedua tipe ini masih menggunakan tangan dari penggunanya. Nah, sekarang kita analisis lagi. Nah, kalau kondisinya seperti ini, guys. Jadi, ada kondisi disabilitas jacat agregi dan tangan. Berarti kan secara otomatis dia tidak bisa melakukan mobilitas secara mandiri. Maka masih dibutuhkan orang lain untuk membantu, mendorong kesana-kesani, dan seterusnya. Ketergantungannya sangat tinggi pada orang lain. Nah, hal inilah yang ibu menggagas namanya kursi roda pintar. Nah, ibu menggagas ini selain tadi berdasarkan permasalahan juga ibu mengamati ya, waktu ibu dulu sekolah di Jepang, ternyata banyak orang-orang yang tua, yang sepuh-sepuh itu, mereka itu disana itu mandiri. Jadi, kemandiriannya itu memang kemana-mana pakai kursi roda. Kemana-mana pakai kursi roda dan tidak perlu didorong oleh orang lain. Bahkan tanpa ada pengawalan siapapun, dia juga bisa beraktifitas secara mandiri. Sehingga dari sanalah, oke lah. Ini adalah suatu peluang. Peluang untuk bisa dilakukan suatu penelitian. Nah, di tahun 2014, saat ibu pulang dari sekolah, ibu masih menggunakan kursi roda manual yang ada di pasaran. Masih belum berani mendesain. Nah, di 2015 awal, ibu masih menggunakan kursi roda manual yang ada di pasaran, hanya menambahkan elektrik pad, motor penggerak, motor penggerak kanan dan motor penggerak kiri. Nah, prosesor yang ibu gunakan di situ adalah menggunakan Raspberry Pi saat itu. Nah, kemudian sistemnya masih sederhana, di mana ibu menggunakan kamera, kemudian ada line laser. Di sini ada kamera, teman-teman. Kemudian ada line laser yang menyorot ke depan, sehingga dia akan menghasilkan suatu garis, garis yang ada di depan. Nah, sementara kalau ada suatu obstacle atau objek yang ada di depannya, maka garis tersebut akan membuat suatu actual condition atau naik. Garisnya itu akan naik seperti gambar yang kedua ini, with an obstacle. Sehingga di sini kalau ada kenaikan, kenaikan garis, berarti dia ada obstacle di sana. Nah, kenaikan garis ini, dia ibu asumsikan itu setara dengan jarak. Karena kenapa? Karena kameranya statis, bukan dinamis. Statis itu tetap posisinya dengan ketinggian tertentu, sudut tertentu. Sehingga di situ ibu bisa melakukan estimasi jarak. Berapa sih kira-kira antara obstacle ini terhadap kursi roda? Sehingga kalau misalnya obstacle-nya ada di sebelah kanan, misalnya seperti itu, maka kursi roda ini akan menghindari. Dia tidak akan bergerak menuju ke kanan, tapi dia akan mencari yang non-obstacle tadi atau bergerak yang ke kiri itu tadi. Seperti itu sistem pada kursi roda pintar generasi pertama. Nah, kemudian yang berikutnya, ini ibu kembangkan tadi kan kalau yang generasi pertama di 2015 ya, Tadik. Nah, kursi roda yang generasi ke-2 ini ibu kembangkan di tahun 2017 di mana masih memiliki 4 fitur. Fiturnya apa saja? Nah, itu sudah terlihat ya. Di situ ada follow the guide. Follow the guide itu adalah fitur human tracking. Ada fitur human tracking. Kemudian fitur yang ke-2 itu ada voice recognition. Kemudian fitur yang ke-4 itu adalah kontrol manual. Dan yang ke-4, dari sari ketiga ya tadi ya, yang ke-4 itu adalah kontrol melalui pergerakan kepala. Nah, bedanya apa? kalau follow the guide berarti kursi roda ini nantinya akan mengikuti pergerakan orang yang ada di depannya. Guidance-nya itu tadi, yang bergerak ke kanan, ke kiri, maka kursi roda itu akan otomatis mengikuti pergerakan guidance-nya itu tadi. Yang biasanya, kalau kalian ketahui, baik di manual gitu ya, guidance-nya kan harus mendorong gitu kan ya. mendorong dari belakang, ke kanan, ke kiri gitu kan ya. Sementara kalau yang pakai follow the guide, guidance-nya bisa melakukan, bebas melakukan aktivitas apapun gitu kan ya. Bisa bergerak ke kanan, bisa bergerak ke kiri. Sehingga nanti kursi roda-nya akan mengikuti pergerakan guidance-nya itu tadi. Sementara di generasi kedua ini, ada juga itu menyediakan fitur pengenalan suara atau speech recognition. Tapi di generasi kedua ini, masih online. Dimana online itu masih terhubung dengan internet gitu ya. Nah, kemudian ada kontrol manual. Jadi kontrol manual itu yang ini, teman-teman yang ditunjuk sama jarinya itu, dia memilih kontrol manual gitu ya. Dia akan memilih direction ataupun arah yang mana yang ingin dia lakukan, kendali gitu ya. Ke kanan, ke kiri, atau ke depan, ataupun mundur ke belakang gitu. Nah, kemudian ada kontrol melalui pergerakan kepala. Kalau pergerakan kepala ya, penggunanya tinggal menggeleng ke kanan, menggeleng ke kiri, sehingga kepala itu difungsikan sebagai joystick. Jadi nggak perlu tangannya kan ya. Kalau tadi, kalau joystick tetap pakai tangan lah. Kalau kondisi disabilitas cacat tangan dan kaki secara bersamaan, maka nggak mungkin dia pakai tangannya. Maka bisa memanfaatkan fitur pergerakan kepala tadi, ke kanan, ke kiri. Atau voice recognition, maju, mundur, kanan, kiri. Nah, seperti itu. Tapi, balik lagi. Kalau maju, mundur, kanan, kiri, dengan kondisi bukan tunah bicara. Kalau tunah bicara, berarti ya bisa memanfaatkan yang head movement tadi. Jadi, ini adalah fitur yang ibu sediakan di generasi kedua. Di mana di generasi kedua ini, ibu sudah melakukan desain sendiri gitu ya. dengan menggunakan prosesornya adalah Intel NUC. Intel NUC. Nah, kemudian ini adalah tadi yang manual. Jadi, manual control itu tinggal memilih direction mana yang ingin dituju. Kalau maju, berarti ya mengeris ke sini, ke kanan, mencet yang sini. Karena modennya adalah touch screen gitu kan ya. Sehingga lebih terlihat modern gitu ya. Lebih terlihat modern di sisi display-nya. Kemudian juga memudahkan pengguna. Ini ditujukan bagi kondisi disabilitas yang masih bisa memanfaatkan tangannya sebagai pusat kendalinya. Kemudian, ada menggunakan tadi fitur human tracking. Jadi, orang guidance-nya berada di depannya, yang umumnya berada di belakang gitu ya, mendorong. Sementara guidance ini bisa di depan gitu guys. Jadi, nanti kursi rodanya bisa mengikuti pergerakan guidance yang ada di depannya. Nah, di tahun 2017, waktu pengembangan itu, tadi yang menggunakan human tracking, itu masih menggunakan metode key point base. Mungkin ada yang pernah pakai metode key point base sebelumnya ya. Ini masih kita main-main di area URB gitu ya, oriented, fast, rotate, brief. Kemudian ada shift atau scale invariant fitur transform. Ada surf, speed up robust fitur. Kemudian ada breeze atau binary robust invariant scalable key point. ada case atau accelerate case. Di 2017, Ibu ingat itu Ibu mencoba menggabung, mengkombine beberapa metode key point base gitu ya, di mana luaran dari key point base itu kan sebenarnya ada titik-titik seperti ini guys. Ada titik-titik seperti ini. Nah, dari sini Ibu ada beberapa metode gitu ya, tadi ada enam metode. Ada URB, CISUR, BRACE, EGES, EGES gitu ya. Kemudian saat key pointnya itu berada atau dilocated yang sama gitu ya, maka itu yang kita pertahankan. Sementara kalau yang locatednya jauh berbeda, maka itu yang kita buang. Kenapa kok harus dibuang? Ini dalam rangka kita membutuhkan waktu komputasi yang cepat gitu kan ya. Karena saat kita melakukan proses real time gitu ya, apa namanya, mendeteksi suatu objek yang real time dengan melakukan suatu eksekusi pergerakan motor di kursi roda, nggak boleh lakukan responnya. Karena kalau rambat bisa jadi, ya itu tadi, kalau ada halangan harusnya dia berhenti, kalau rambat deteksi kan bisa jadi nabrak gitu kan. Makanya dibutuhkan tidak hanya akurasi yang tinggi, tapi waktu komputasi yang cepat gitu. Ini adalah ibu gagas di 2017. Nah, voice controlnya tadi yang speech recognitionnya masih mode online, masih membutuhkan koneksi internet. Sehingga di 2017 ibu masih menggunakan mode Google Voice gitu ya, voice comment. Jadi, maju mundur kanan kiri gitu kan ya, menggunakan voice comment. Nah, kemudian kita juga menggunakan head movement, di mana head movementnya itu adalah pergerakan, mendeteksi pergerakan kepala. Jadi, di 2017 ibu masih menggunakan hard case case pacifier. Hard case case itu kan untuk mendeteksi area wajah dari penggunanya gitu ya. Kemudian ibu juga menggunakan nostril gitu ya, frontal face yang bagian nostril atau ujung hidung gitu ya. Kemudian ibu memanfaatkan namanya KCF tracker atau tracking face and nostril. Nah, dari situ, dari tracking itu, maka kita bisa mendefinisikan arah dari pergerakan kepalanya itu tadi. Nah, ini dengan formulasi matematis adik-adik. Jadi, misalnya kalau kondisi koordinat nostrilnya itu adalah lebih besar dibandingkan dengan face center atau area wajahnya di tengahnya itu tadi, ditambah seperti, eh, sorry, sepersembilan dari face width-nya atau lebarnya, jadi sepersembilan dari face width-nya, maka dia didefinisikan left. Kalau lebih kecil, maka di sini dengan menggunakan formulasi matematis seperti ini, dikurangi sepersembilan face width-nya, maka kondisinya baik. Kalau selain kondisi atas dan bawah, maka itu adalah center. Itu yang ibu gagas di tahun sekitar 2017-2018. Nah, ini produknya, teman-teman. Ini masih yang generasi kedua. Sudah terdengarkah? Sudah bisa terlihat? Sudah terlihat, tapi... Sudah. 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 Terima kasih. 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 Itulah yang membuat, oke, ini adalah fitur tambahan nanti ibu setting di generasi ketiga ibu. Sehingga di generasi ketiga ibu, ibu tambah lagi fiturnya, teman-teman. Jadi ada pergerakan kepala, ada manual, kemudian tadi ya deteksi tangga turunan, tangga naik, jalan turunan, jalan naik, gitu ya. Kemudian ada automatic room juicer atau mendeteksi atau bisa memilih ruangan yang ini dituju. Jadi misalnya ibu mau ke toilet, gitu ya. Oke, kursi roda itu akan berhenti di depan toilet secara otomatis. Atau ibu mau ke ruang F31, maka dia bisa berhenti di ruang F31 secara otomatis. Kemudian ada voice navigation. Nah, voice navigationnya beda dengan yang generasi kedua, teman-teman. Nah, kalau generasi kedua tadi, masih ingat ya, masih menggunakan apa? Modenya online. Masih membutuhkan internet, gitu kan ya. Sementara, oke, tadi kan ada mahasiswa ibu yang pengguna, penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda generasi kedua di wawancara saat itu. Komentarnya ada satu fitur yang kurang oke, yaitu fitur suara. Nah, di mana fitur suara itu memang kekuatannya itu adalah dari kekuatan internet, gitu kan ya. Kalau lemot ya, maka responnya juga akan lambat. Nah, sehingga oke, ini harus diperbaiki. Sehingga di generasi ketiga ibu membuat dengan moden online. Sorry, offline. Jadi, tanpa membutuhkan koleksi internet, gitu. Nah, kemudian ada menggunakan human following atau mengikuti pergerakan orang yang ada di depan, sama, tapi hanya dibedakan metodenya. Kalau tadi itu kita menggunakan key point base yang di generasi kedua, sementara yang di human following ini sudah pakai machine learning. Nah, kemudian ada lagi remote navigation. Ini ibu menggunakannya itu adalah pakai HP, teman-teman. Jadi, kontrolnya adalah menggunakan HP yang bisa dikendalikan lewat jarak jauh. Kemudian ada eye navigation atau pergerakan kepala, sorry, pergerakan bola mata ya, ke kanan, ke kiri yang fungsinya sama dengan joystick tadi. Kemudian ada road surface detection. Ini adalah untuk dari sisi kenyamanan. Road surface itu dia bisa mendeteksi permukaan atau tipe permukaan jalan yang ada di depannya. Sehingga kalau ada jalan lantai, tentunya kecepatannya akan berbeda dengan kalau jalan itu berbatu. Kalau berbatu dia lebih lambat, kalau lantai bisa lebih cepat. Dan untuk mengatasi masalah kenyamanan penggunanya dan keamanan penggunanya juga. Tidak mungkin kalau jalan berbatu dia ngebut, bisa jadi terjungkal. Itu yang perlu dianalisis lebih lanjut. Dan ini di generasi ketiga, ibu sudah memiliki sembilan fitur di dalamnya. Menu awal, sebelum teman-teman menggunakan kursi generasi tiga, itu ada tampilan seperti ini. Ini adalah instruksi yang bisa digunakan. Jadi tinggal ngomong satu, iya. Tidak berarti tidak terpilih. Kalau iya berarti dia terpilih. Satu itu berarti menunya tadi. Nah ini, satu. Berarti yang dipilih adalah menu head moment. Satu, iya. Berarti satunya, ianya itu enternya tadi, eksekusinya. Satunya dia memilih. Kemudian, ini adalah perujudan dari generasi ketiga, teman-teman. Untuk videonya jalan pun, tapi sound-nya tidak ada. Oh, dari tadi tidak ada suaranya? Iya, tadi sound-nya tidak ada. Oh, sound-nya tidak ada. Baik. Itu saya yang jelaskan. Jadi, ini kursi roda generasi ketiga. Nah ini dia menggunakan remote atau HP sebagai pusat kendalinya. Jadi bisa dikontrol lewat jarak-jarak, digunakan oleh orang lain. Guidance-nya juga bisa. Nah, ini dia langsung mengomong apa? Pakai speech recognition gitu ya. Memilihnya juga pakai suara, teman-teman. Jadi, satu, oke gitu ya. Next berarti ke pilihan berikutnya. Tiga, oke. Berarti dia eksekusi. Pilihan menu tiga. Nah, kamera yang di depan langsung eksekusi. Jadi, masih offline. Tanpa koneksi internet. Nah, ini fitur manualnya, teman-teman. Jadi, langsung memilih arah mana. Sama dengan yang generasi kedua. Nah, ini tambahannya. Pakai menggunakan remote gitu ya. Jadi, bisa digendalikan sendiri oleh penggunanya atau oleh orang lain. Nah, ini dia pakai bahasa Indonesia. Kanan, kiri. Nah, tapi dia menggunakan mode offline. Yang dulunya, yang generasi kedua, menggunakan online. Pakai Google. Google gitu ya. Yang ini, kita sudah menggunakan offline. Ini menggunakan demand following atau mengikuti arah gerak pemandu yang ada di depannya secara otomatis. Nah, ini untuk head movement atau pergerakan kepala. Dia belok ke kanan, lurus, ke kiri. Nah, seperti itu. Modelnya seperti joystick. Kemudian ada A navigation. Nah, dia ngelirik ke kanan, dia akan bergerak ke kanan. Kemudian lurus. Nah, seperti itu. Nah, ini automatic rune user yang tadi ibu sampaikan. Mau ke ruang baca. Oke. Dia bisa ke ruang baca secara otomatis dan berhenti. Nah, kalau ada jalan naik, kemudian berpuffing, dia akan mengikuti kecepatannya dari sisi kenyamanan. Ini tangga dan turunan gitu kan ya. Jadi, kalau turunan, dia akan melakukan, tidak mengurangi kecepatannya. Begitu juga kalau ada tangga naik, tangga turun, maka dia akan berhenti. Jadi, resiko terjungkal dan jatuh itu terhindar. Seperti itu, teman-teman. Ini desainnya kami buat sendiri. Di mana baterainya yang ini ada di tengah. Bisa dilipat dan lebih ringan dibandingkan dengan generasi kedua yang bobotnya lebih berat dan tidak bisa dilipat. Sehingga agak susah untuk dibawa ke mana-mana. Jadi, ini adalah tersi revisi dari generasi ke-2. Nanti Ibu inginnya membuatkan lagi untuk generasi ke-4 tersi revisinya lagi. Terus, tadi sempat Ibu sampaikan, dia menggunakan fasilitas remote. Jadi, bisa dikontrol lewat jarak jauh. Kemudian, untuk yang tadi mode offline-nya, sebenarnya mode offline itu banyak sekali, teman-teman. Jadi, bisa menggunakan MFCC, GFCC, GFCC. Ini adalah fitur. Jadi, keluarannya adalah fitur spektrogram. Namanya gambar spektrogram. Nah, ada suatu dataset free gitu ya, bisa digunakan. Jadi, speech command versi 2, di mana jumlah datanya itu ada 15.331 suara. Tapi, dia menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini Ibu mengumpulkan sendiri, dataset-nya menggunakan bahasa Indonesia. Karena, bagaimanapun, kita juga harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Jadi, walaupun bahasa Inggris juga bisa, bahasa Indonesia pun juga bisa. Jadi, dataset-nya Ibu kumpulkan sendiri. Nah, di mana sebenarnya, kalau seperti itu, seorangnya live, dan seterusnya. Nah, kemudian, Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Jadi, ada beberapa dataset free yang bisa digunakan. Jadi, ini pakai bahasa Inggris, tapi kami mengumpulkan bahasa Indonesia sendiri. Dataset bahasa Indonesia sendiri. Modelingnya seperti itu. Nah, di MMCC sebenarnya ada MFCC, GFCC, BFCC, di mana ada beberapa tahapan. Jadi, ada model pengambilan sinyal, di mana kalau pengambilan sinyal itu, tentunya sinyal suaranya yang direkam itu tadi, diambil dalam bentuk gelombang suara. Nah, kemudian di situ ada pemotongan frame, atau disebut dengan framing, di mana kalau pemotongan frame, itu tentunya sinyal suara itu akan dibagi menjadi beberapa frame pendek. Adik-adik biasanya itu, settingnya itu antara 20 sampai 40 mili detik, untuk menganalisis dalam bagian-bagian kecilnya. Kemudian dilakukan pre-empasis, atau meningkatkan sinyal suaranya itu dengan merapakan filter di dalamnya. Nah, kemudian ada namanya transformasi flurir, di mana transformasi flurir itu tentunya di situ, kalau di situ ditulis dengan transformasi flurir cepat, atau fast flurir transform, yang diterapkan untuk mengubah sinyal yang dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Tentunya kalian sudah dapat, kalau prosesan sinyal suara pasti ada sebab terkait itu. Nah, kemudian ada namanya filter bank mail. Di situ ada filter bank mail, atau mail filter bank gitu ya. Nah, di mana mail filter bank itu digunakan untuk serangkaian filter yang nantinya diterapkan untuk spektrum frekuensi yang digunakan untuk mengukur kepekaan manusia terhadap perubahan frekuensi tersebut. Nah, ada lagi namanya, di situ ada logaritmik compression itu istilahnya. Logaritmik compression itu dari hasil filter bank-nya, filter mail-nya tadi. Nah, dari hasil filter mail-nya itu diterapkan, logaritmiknya itu tadi, untuk kompresinya. Jadi, harapannya itu bisa digunakan untuk meneru respon dari pendengaran manusia yang lebih logaritmik tadi. Nah, kemudian ada DCT. DCT itu adalah diskret cosinus transform gitu kan ya. Jadi, transformasi cosinus diskret, dimana tentunya dia menerapkan pada log mail filter spektrum yang menghasilkan sejumlah koefisien yang memiliki ciri-ciri spektral suara. Nah, ini yang nanti diolah. Jadi, menjadi MFCC, dimana hasil dari DCT itu tadi, yang disebut dengan mail frequency central koefisien, atau disebut dengan tadi MFCC, mail frequency central koefisien tadi. Biasanya antara 12 sampai 13 koefisien yang digunakan sebagai fitur untuk mewakili fitur dari suara itu tadi. Itu adalah kalau misalnya menggunakan MFCC. Nah, MFCC itu ada keunggulannya gitu ya. Pertama, kemampuan ekstraksi yang bagus, kemudian juga dapat mengungguli metode lain jika digabung dengan CNN. Balik tadi ya, kalau MFCC tadi itu hasil dari ekstraksi fitur bentuknya seperti ini, ini nanti yang kalian klasifikasi gitu ya. Klasifikasi boleh menggunakan. Nah, klasifikasi kan banyak ya kalau menggunakan machine learning ada CNN, ResNet, DensNet, Decision Tree, mungkin begitu kan bisa jadi. Kemudian, Inception, EfficientNet, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah kalau kita menggunakan bahasa Inggris, jadi di sini penggunanya langsung menggunakan bahasa Inggris seperti Go gitu ya. Dia menyebutkan Go, dia akan maju. Ini masih belum. Pertamanya ini ada tempat tangannya, modelnya oranye seperti ini. Ini untuk elektroniknya ada di sini. Kemudian Ibu ganti, Ibu pasang di bagian bawah supaya lebih minimalis. Nah, ini AC-nya elektroniknya ada di bagian tangannya. Right, dia beli. Go, berarti dia akan maju. Ini dia menggunakan data set bahasa Inggris yang sudah bisa kita gunakan karena data set tree gitu. Kemudian ada lagi, tadi kalau human following gitu ya, banyak metode yang bisa kita gunakan. Mulai dari HUG, histogram-oriented gradient, tentunya kalian sudah dapat. SSD, single shoot detector, faster, FCN, deep learning. Deep learning itu macam-macam ya. Mulai dari YOLO, MobileNet, ResNet, Inception, DensNet, dan seterusnya itu bisa digunakan. Cuman, baik lagi. Harus memperhatikan akurasi dan waktu komputasinya. Nggak hanya akurasi yang tinggi, tapi juga harus waktu komputasinya cepat. Supaya responnya cepat gitu kan ya, teman-teman. Nah, ini adalah model human tracking-nya. Jadi, posisinya ini akan menentukan dia berada di mana. Kemudian, nanti kosiroda akan mengikuti koordinat dari objeknya. Itu tadi. Ini modelnya, kalau menggunakan human tracking, misalnya ini objeknya, yang ada di depan, maka dia akan mengikuti gitu ya. Kosirodanya akan mengikuti. Ini sejaman. Ini hasil pembacaannya. Jadi, ini adalah koordinatnya. Dia akan membaca koordinatnya. Dia akan berada di koordinat tersebut. Itu modelnya. Nah, kalau head movement, sama sebenarnya bisa menggunakan optical flow, histogram-oriented gradient, facial landmark. Yang facial landmark itu ada di BPDT, di area wajah kita ya, teman-teman. Kemudian pipeline, kalau yang pipeline tadi yang kayak laba-laba, wajahnya ada laba-labanya itu ada model pipeline. Kemudian diploning. Diploning tadi ya, ada ResNet, TenesNet, MobileNet, Yulu, untuk masuk di diploning. Begitu juga eye navigation itu juga bisa menggunakan deep blending. Kalau yang sebelumnya di 2017 menggunakan triangular similarity, yang menggunakan book circle, kemudian kita tarik sudut gitu ya, berapa sudut yang terbentuk dari masing-masing pergerakan. Nah, sementara juga bisa menerapkan metode deep blending tadi di dalamnya. Nah, kalau ini, kalau tadi yang ibu sampaikan terkait apa namanya, fitur room juicer gitu ya, atau bisa, kursi noda bisa berhenti di ruangan yang dituju, maka tentunya di sana menggunakan deteksi dulu. beda ya, deteksi sama klasifikasi, deteksi dulu, deteksi papan nama ruangannya dulu. Oke, ini ada papan nama ruangan. Nah, kemudian papan ruangan itu dibaca gitu kan ya, gambar to text gitu kan, gambar to text. Gambar to text itu kita bisa menggunakan isi OCR. OCR itu kan optical character recognition. mengubah gambar menjadi apa namanya, text gitu kan ya. Bisa juga menggunakan papan serap, ataupun menggunakan metode yang lain gitu ya. Kemudian, ini ada road surface detection. Kita tentunya mengumpulkan data set ya teman-teman. Ada lantai, ada asfal, ada jalan berpuffing, ada jalan berpasir, ada jalan berbatu, ada jalan berumput gitu. Kita kumpulkan datanya, nanti di situ akan melakukan pasifikasi dan tentunya akan secara otomatis kursi roda menyesuaikan kecepatannya terhadap apa namanya, surface atau jalan permukaan jalan yang ada di depannya itu tadi. Ini modelnya, teman-teman. Jadi ini, misalnya ada di jalan berlantai, seperti ini. Maka klasifikasinya, kelasnya ini akan muncul kelas lantai. Kelas lantai. Yang ada di depan, di sini masih kelas lantai. Baca frame to frame gitu ya. Nah, ini sudah masuk ke kelas puffing. Walaupun kadang muncul juga, nah ini masuk ke asfal gitu kan ya. Seperti ini, ini asfal. Dan seterusnya. Jadi puffing gitu ya. di modelnya real time. Ini dia mendeteksi kerikil gitu ya. tadi ya otomatis kecepatannya akan dikurangi. Kemudian, di kami ini juga sedang ibu kembangkan terkait monopola depth estimation. di mana kalau di monopola depth estimation itu, mungkin kalian pernah dengar ya, itu adalah teknik untuk melakukan perkiraan nilai kedalaman dari suatu gambar relatif terhadap kamera. Nah, biasanya dia menggunakan pixel width regression yang berbasis deep neural network. Nah, cuma, apa sih yang melatar belakang ini? Sebenarnya, yang melatar belakang ini itu gini. Biasanya kalau di sistem otonom gitu ya, kayak di Jerman itu kan ada taksi otonom, mobil otonom, mobil Tesla ya, itu kan sistemnya otonom. Dia dilengkapi namanya kamera lidar, teman-teman. Nah, kalian ketahui bahwa kamera lidar itu harganya relatif mahal. Ada yang harganya 99 juta gitu, dan seterusnya gitu. Oke, kameranya mahal, semakin mahal, semakin presisi, semakin bagus. Nah, gimana caranya ya, supaya kita menggantikan peran lidar itu tadi, tetap menggunakan kamera biasa gitu kan, kamera monopolar biasa. Kamera ibu kan kamera USB biasa itu kan, ya, jadi webcam biasa. Nah, dari situ maka ibu mencoba untuk mengembangkan lagi metodinya, jadi menggunakan monopolar deep estimation. Nah, gimana caranya ibu sekarang mencoba untuk mengkombinasi antara arsitektur unit, di mana mungkin kalian sudah pernah nyoba, ada yang pernah nyoba pakai unit, di mana itu adalah arsitektur jaringan saraf yang dirancang untuk melakukan segmentasi jaringan, gitu ya, yang tentunya dibangun di atas fully convolution network atau FCN. Nah, unit itu terdiri atas tiga buah, teman-teman. Jadi, ada constructing part atau encoder, ada yang disebut dengan bottleneck, ada yang disebut dengan expansion part atau decoder, gitu. Itu adalah pembagian dari unit itu sendiri. Nah, sebenarnya unit itu juga bisa dikombin dengan resnet. Nah, resnet itu sendiri apa sih? Resnet itu adalah residual network, di mana dia adalah jenis dari deep network yang berbasis pembelajaran residual, di mana memanfaatkan skip connection, gitu ya. Skip connection yang memungkinkan aliran informasi dapat melintasi layer tanpa pelemahan yang disebabkan oleh transformasi non-linear. Nah, ini adalah model residual networknya. Nah, resnet itu sudah ada sampai resnet 152 sekarang, teman-teman. Bahkan kemarin ibu sempat belajar terkait, ada juga yang sudah dikembangkan lagi resnet 200, gitu. Jadi, 152 ini, the next generation-nya adalah 200 res ini. Jadi, mulai dari 18 layer sampai 152 layer yang membedakan, ya ini tadi, output size-nya, kemudian jumlah layer-nya, gitu. Nah, kemudian bagaimana unit yang dikombinasi dengan resnet? Nah, unit yang dikombinasi dengan resnet bentuknya seperti ini. Ini adalah unit-nya, bentuk U, gitu ya. Sementara resnet-nya ada di bagian pat-pat seperti ini. Nah, di gambar ini sebenarnya bisa dijelaskan bahwa resnet itu diimplementasikan pada bagian encoder. Encoder yang mana? Encoder yang bijau-hijau ini, teman-teman. Yang bijau muda, ya. Ini adalah di bagian encoder. Ini adalah resnet-nya. Makanya resnet digabung dengan unit. Unit-nya yang ini, resnet-nya yang hijau-hijau ini tadi. Nah, di setiap block encodernya itu terdiri atas 6 buah layer. 6 buah layer konvolusi yang dengan memiliki skip connection untuk setiap 2 layer konvolusinya. Nah, juga di situ ada filter pada setiap block encodernya, di mana mulai dari 16, 32, sampai 128. Jadi, teman-teman bisa lihat yang di bagian hijau-hijau. Hijau-hijau itu kan ada 16, itu filternya. 32 di sini, 32, 64, gitu ya. 64 yang di bawahnya itu adalah 128. Itu adalah filter di setiap block encodernya. Encoder yang ada di hijau tadi, ya, teman-teman. Itu adalah yang resnet-nya tadi. Nah, kemudian ada juga filter block bottleneck, gitu ya. Filter block bottleneck. Yang mana filter block bottleneck? Yang ungu atau yang pink di bawah. Nah, ini ada 256 lapis, gitu ya. 256 lapis. Nah, kemudian ada lagi namanya filter block decoder. Yang kuning-kuning ini. Ini adalah filter block decoder. Ada berapa saja? Ada 16, 32, 64, 128, sampai 256. Ini adalah filter block decoder. Oh, sorry. Ini 128 ya. 256-nya itu punya yang bottleneck-nya. Nah, ini hasilnya kalau saat di-combine yang tadinya adalah monopular depth estimation, bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi, dia bisa menggantikan peran tadi, lidar. Nah, lidar itu kan untuk menganalisis objek yang ada di depannya itu tadi. Biasanya kalau kita menggunakan ultrasonic, gitu ya, apa namanya, sensor jarak infrared, misalnya seperti itu, maka harus dipasang di beberapa titik untuk bisa mendeteksi. Nah, kalau pakai kamera kan, ya sudah praktis, gitu kan. Sehingga kita bisa mengembangkan di sistem otonomnya, dia bisa berhenti di pada jarak tertentu, gitu ya. Kita setiap di jarak berapa untuk menghindari adanya halangan. Atau mencari arah yang berbeda supaya, supaya bisa berjalan secara otonom tadi, gitu. Supaya tetap aman dan bisa menuju ke tempat yang diharapkan tadi. Nah, prosesnya ya modennya seperti ini, Nanti ya. Jadi, kalau ada kamera, kemudian di sini ada training. Training-nya itu tentunya bisa menggunakan Google Collab, gitu ya. Atau bisa menggunakan Google juga, teman-teman. Jadi, menggunakan Google, siapkan dataset-nya. Jadi, teman-teman harus mau melatih berapa kelas, gitu ya. Siapkan dataset-nya per masing-masing kelas. Dan pastikan itu tadi jumlahnya banyak. Kemudian lakukan training, kemudian dapat modelnya, modelnya disimpan. Dari model yang disimpan itu di-deploy di prosesornya, gitu ya. Prosesnya entah NUC, entah Jetson Nano, Orange, prosesor Orange, gitu kan ya. Ataupun Raspberry Pi, dan seterusnya. Nah, dari situ maka dihubungkan sama Arduino UNO-nya untuk mengintegrasi rodanya itu tadi. Jadi, mau gerak ke kanan, ke kiri, berhenti, atau seperti apa terkait. Tentunya terintegrasi dengan informasi yang ada di input tadi. Itu kan inputnya apa. Kalau inputnya tadi tipe permukaan jalan, ya berarti terkait sama kecepatan putarannya. Tapi kalau misalnya human tracking, berarti posisi koordinat yang dibaca, dia akan menggerakkan motor penggerak kanan sama motor penggerak kiri. Dan seterusnya, gitu sih, teman-teman. Nah, kemudian ini tentunya kalian, ini masih versi dasar ya. Kalau sekarang itu YOLO itu sudah masuk ke YOLO versi ke-8, teman-teman. Makanya biasanya kalau ibu, kalau mengusulkan ada anak seperti YOLO yang masih menggunakan YOLO V5, habis ketinggalan zaman, sudah pasti sudah tidak ikut ACC. Jadi, harus updating generasi. Jadi, sekarang itu kalau YOLO sudah masuk ke YOLO V7, V8. Nah, kemudian kalau inception, sudah versi keberapa sekarang? Inception itu sudah masuk ke versi ke-4, teman-teman. Versi ke-4, versi ke-3, versi ke-4. Kemudian ada lagi PESnet, tadi, ibu sudah sampaikan tadi yang di depan. PESnet itu ada 152, bahkan sekarang itu menuju ke 200. Walaupun 200-nya itu masih belum launching, tapi sudah ada yang mencoba-coba untuk menambahkan layak atau lapisan di PESnet tersebut. Kemudian, Cloud DanceNet itu ada di kondisi 2018. Kemudian ada efisienet. Efisienet itu ada mulai dari B0 sampai B7. Jadi, mau tidak mau, kita juga harus updating keilmuan, teman-teman. Jadi, apa sih yang baru di metode machine learning? Kalau sudah, semua pakai YOLO, YOLO V5. Ya, jangan pakai YOLO V5. Kita ikuti perkembangan zaman sekarang. Oke, ternyata yang sekarang ada itu adalah YOLO V8. Maka, kita bisa menggunakan YOLO V8 itu untuk pelatihan kita. Nah, sebenarnya di YOLO, apa sih itu YOLO? YOLO itu adalah teknik deep learning yang digunakan untuk deteksi objek. Objek apapun bisa untuk kendaraan, sepeda, rambu lalu lintas, kita juga memanfaatkan YOLO. Nah, ini adalah cara kerja YOLO. Jadi, YOLO itu yang pertama menginputkan gambar, kemudian dari situ gambarnya itu dibagi-bagi menjadi grid, seperti ilustrasi ini gambarnya. Kemudian, setiap grid cell-nya itu bertanggung jawab untuk mendeksi objek yang berada di dalamnya. Kemudian dari situ, YOLO itu akan menghasilkan bonding box untuk setiap objeknya, seperti gambar yang samping, paling kanan. Kemudian, YOLO itu akan menggunakan non-maksimum suppression untuk membuang bonding box yang tumpang tinggi. Jadi, di sini ada bonding box. Nah, ada nilai confidence. Nah, nilai confidence inilah yang membatasi jumlah dari bonding box itu tadi. Jadi, enggak semua akan terbonding. Yang dinyatakan itu adalah sebagai objek, objek yang diinginkan. Nah, dari situ, maka akan YOLO itu dapat berupa daftar objek berserta koordinatnya dan lokasi dan ukuran objeknya. Nah, ada YOLO versi 1 sampai YOLO V8. Kalau YOLO V1 itu di 2015, di mana dia memiliki 24 layer dan kecepatannya 45 frame per detik. Sementara pengembangannya itu ada di YOLO V2 dihasilkan di 2016 dengan jumlah layarnya ditambahin lagi, 52 layer. Kemudian ada YOLO V3. Di YOLO V3 nambah lagi layarnya, jadi menjadi 106 layer dan kecepatannya adalah 60 frame per detik. Nah, di YOLO V4 itu ada pengembangan dari YOLO V3 tentunya, di mana kecepatannya lebih dari 65 frame per detik. Jadi, ini adalah asitektur YOLO V4 itu sendiri, di mana terdiri atas input, backbone, sama net, di mana backbone, kalau di asitektur ini YOLO V5 harusnya. Ini YOLO V5, di mana disebut dengan ultralitik ya, ultralitik. Nah, backbone networknya itu menggunakan dark net dia, kalau yang V5, di mana dia merupakan layer konvolusi yang bertanggung jawab untuk mengekstraksi fitur dari gambar. Nah, sementara netnya, net itu disebut dengan path aggression network. Jadi, path itu yang nantinya menggabungkan fitur-fitur dari berbagai resolusi dengan menambahkan koneksi pasang surut atau bidireksional fitur piramid network untuk meningkatkan penggabungan filter tadi. Nah, sementara ada lagi path, path itu terdiri atas beberapa layer konvolusi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan prediksi deteksi objek di sana. Nah, biasanya deteksi layarnya itu terakhirnya akan menghasilkan bonding box di class prediksi objeknya. Itu adalah YOLO V5, kemudian ini ada beberapa versi, nah ini ada YOLO V7, jadi pengembangannya ada Extended Efficient Layer Aggregation Network, yang tadi ya, Extended Efficient Layer Aggregation, di mana itu adalah ini modul jaringan neural yang bermusik untuk meningkatkan pemampuan belajar dari jaringan dengan menggabungkan fitur dari berbagai lapisan. Nah, sementara di YOLO V7 itu sendiri... Nah, kemudian ada ke YOLO V7, disini ada di YOLO V5, jadi ada di YOLO V5, jadi ada di YOLO V5, jadi ada di YOLO V5. di situ ada Extended Efficient Layer Aggregation, tadi ya, ada model scanning, itu kalau YOLO V7 tadi, ada backbone juga sama, head, dan seterusnya. Ini sampai jam berapa, kalau boleh taruh, Ibu? Bebas, Ibu, jadi mungkin ini ya, sebagian untuk presentasi, sebagian tanya jawab saja. Baik, kalau misalnya dirasa sudah cukup, tidak apa-apa, kita lanjut ke tanya jawab saja mungkin. Baik, kalau gitu, sebenarnya ini banyak sih, karena materi machine learning itu kan banyak ya Pak Bapak-Ibu, adik-adik. Jadi, kalau ini hanya masih YOLO-nya aja, jadi versi 1 sampai versi ke-8. Sementara YOLO itu sendiri ada lagi variannya, ada yang nano, small, medium, large gitu kan ya, ada sub-nya lagi gitu kan ya. Sehingga kalau versi nano, hubungannya waktu komputrasinya tentunya akan lebih cepat dibandingkan dengan versi yang small, medium, atau large. Biasanya dari sisi akurasinya tidak se-oke di small, medium, large-nya, itu tadi yang versi yang lebih tinggi. Cuman ya tergantung lagi sama kapasitas dari prosesor kita yang kita gunakan. Jadi, bisa jadi kelemahan kita saat melakukan training gitu ya, kita butuh waktu yang berjam-jam untuk melakukan training data gitu tadi. Itu yang kelemahan kita, sehingga biasanya kalau bisa menggunakan Google Colab, atau menggunakan Google gitu ya, training menggunakan Google, atau kebutuhan Vilkom ini memiliki AI Hub gitu ya, kita bisa memanfaatkan AI Hub itu tadi untuk mendapatkan model, training jantar pesakun tidak masalah karena fasilitasnya ada, sehingga itu bisa kita gunakan di sana. Nah, kelebihan YOLO itu tentunya bisa melakukan deteksi objek secara real-time, kemudian akurasi yang tinggi, dan seterusnya gitu ya. Nah, ada lagi mobile net, mobile net itu lebih ringan, dan seterusnya mobile net itu sampai ke versi 3 gitu kan ya. Kemudian ada resnya, dan seterusnya gitu disini, ini adalah aktivitasnya, nah ini fast RCNN. Waduh, ini kalau diteruskan panjang ini Pak Arief. Langsung aja ke versi tanya jawab aja deh. Wah, ini menarik sekali pemaparan dari Bufitri ya, jadi saya lihat lab computer vision itu sudah sangat maju penelitiannya. Nah, saya kak lab baru ini lah, labnya baru, tapi kak labnya juga sudah agak usang ya, bingung ya. Nah, gimana caranya ini kami bisa menyusul. Nah, ini Bu, apa mungkin kami ingin bertanya, kira-kira untuk mengembangkan penelitian di lab itu, bagaimana tips dan triknya? Karena saya lihat dari penelitiannya Bufitri itu, apa ya, terintegrasi terus berkelanjutan. Nah, tips sama triknya itu bagaimana? Terima kasih Pak Arief. Jadi, kalau boleh saya share, itu yang pertama harus punya komitmen bersama Pak Arief. Baik itu member lab, tentunya kan member lab itu tidak hanya Pak Arief saja, gitu kan. Ada beberapa relasi teman-teman dosen yang memiliki keminatan yang sama, mahasiswa kita, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau bisa saat membentuk lab, sementara saya ini bukan lab loh Pak Arief, ini adalah grup riset biasa yang bisa dikatakan dari sisi struktur, organisasinya ini masih legal, yang laboratorium gitu ya, sementara saya ini masih belum termasuk legal, karena masih level grup riset. Nah, masih ilegal. Masih ilegal, betul. Nah, kalau lab itu saran saya membentuk roadmap penelitiannya terlebih dahulu, gitu ya. Kita diskusikan bareng-bareng, mau arahnya, mau kemana, gitu. Membangun suatu produk yang tadi berbasis pada permasalahan yang ada di lapangan, sehingga kita bisa berkontribusi, gitu ya, mendatangkan suatu kemanfaatan yang bisa, entah itu apa, permasalahan yang ingin diangkat, gitu ya, untuk Pak Arief dan teman-teman ataupun mahasiswa tawarkan solusinya. Nah, dari sana, kalau sudah terbentuk roadmap penelitiannya, roadmap itu pastinya kan jenjangnya panjang ya Pak Arief, kalau yang jangka pendek itu bisa 5 tahun, tapi kalau jangka panjang, kalau saya itu jangka panjang, 25 tahun, gitu. Harapannya nanti produknya itu bisa sampai marketable dan seterusnya. Nah, di sana komitmen bersamanya adalah teman-teman dari mahasiswa pun akan menjadi supporting system dari produk yang nanti Pak Arief akan kembangkan itu tadi. Apa kira-kira, gitu. Jadi, yang supporting systemnya itu tidak hanya mahasiswa, tapi kita juga harus sebagai pengajar kan kita juga harus mengarahkan ya, ide, gagasan, inovasi, dan seterusnya itu bisa jadi dari kita sebagai pengajar, gitu. Kita arahkan, teman-teman. Nah, biasanya saya itu bisa membantu dari sisi pembiayaan penelitian mahasiswa itu dari saat mendapatkan hibah penelitian Pak Arief. Jadi, kalau saya dapat hibah penelitian baik itu di level nasional, baik itu di level internasional, ataupun di level lokal, gitu ya, fakultas, gitu, maka dana itu yang saya manfaatkan untuk bisa membiayai anak-anak saya untuk sekegi. Jadi, mereka mau beli komponen apapun, itu bisa kita danain dari dana penelitian tersebut, gitu. Nah, itu yang satu. Yang kedua adalah juga tidak terlepas, perlu juga kerjasama Pak Arief, kerjasama dengan luar. Jadi, kebutuhan saya juga membina kerjasama dengan pihak Jepang, Thailand, Taiwan, sama Australia, gitu. Nah, ini harus dijaga benar-benar komitmennya. Dimana dengan kerjasama itu sebenarnya tidak hanya sama-sama bisa melakukan suatu penelitian tersebut, tapi juga melakukan exchange student. Jadi, tahun ini ada empat mahasiswa saya yang saya perangkatkan ke Jepang, gitu. Jadi, ada yang di Kyosu, dua di Kumamoto, satu di Kyoto, gitu. Jadi, ada empat mahasiswa yang short course, jadi enam bulan di sana, dan alhamdulillahnya dapat bantuan dari pihak Jepang, gitu, untuk living cost sama tuition fee-nya selama enam bulan di sana. Sementara saya hanya membiayai di bagian pemberangkatan saja. Jadi, pesawat PP-nya itu adalah dari pendanaan penelitian saya, gitu. Modelnya seperti itu. Jadi, balik lagi komitmen bersama, kita harus pintar negosiasi dengan eksternal, gitu ya. Pokoknya jangan sampai namanya agreement, balik lagi Pak Arief, namanya agreement, jangan sampai seringkali itu, ya, mohon maaf, agreement itu hanya dilihat dari kuantitatifnya, jumlahnya. Tapi sebenarnya agreement yang baik itu adalah bagaimana hasilnya itu memang benar-benar dilaksanakan. Jadi, tidak hanya ada MOU, atau memorandum of agreement, memorandum of, apa namanya, tadi, MOU sama MOU itu tadi ya. Tapi, seberapa dijalankannya MOU itu tadi, supaya kita memiliki komitmen bersama tadi. Gitu sih, Pak Arief. Oh, ya, ya. Terima kasih, Pak. Jadi, ada beberapa hal yang menarik ya. Tadi, Bupitri menyebut bahwa ide penelitiannya itu didasarkan dari kenyataan di masyarakat, ya. Betul. Masalah yang ada di lapangan, ya, Pak Arief. Ya, masalah di lapangan. Kebetulan, di kita pun juga ada mahasiswa disabilitas, kebetulan. Nah, saya pun juga beberapa kali dapat bimbing mahasiswa disabilitas. Nah, dari situlah juga, oh, oke, ternyata di mana-mana anak disabilitas ini harus dikawal, ya, gitu, kan, ya. Sehingga, oh, eh, nggak mandiri. Kita kan ada unit di UB itu namanya PLD. Jadi, unit yang menangani teman-teman disabilitas. Jadi, mereka tetap bisa beruntung di UB, gitu, ya. Itu yang melatar belakang ini salah satunya adalah penelitian saya itu tadi. Selain saya juga melihat yang di Jepang itu orang-orang tua yang teman-teman juga agak kusiroda. Nah, itu juga, oke lah, ini mungkin bisa jadi satu hal yang bisa diangkat nanti saat saya pulang ke Indonesia, gitu. Gitu sih, Pak Arief. Kebanyakan kalau judul-judul apa namanya, deep learning, data science itu kan mungkin kita nyari gampangnya saja pakai data set yang sepeda. Jadi di internet, ya. Tapi kalau misalnya kita mau dari permasalahan nyata di masyarakat, mungkin itu lebih menarik, ya. Cuma memang membutuhkan usaha yang lebih banyak untuk bikin data setnya. Kemudian ada lagi, Bu, yang ingin saya tanyakan mengenai untuk tahap awal bagaimana menginisiasi kerjasama dengan luar negeri. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan. Ya, kalau saya itu sebenarnya karena satu, pertama tentunya misalnya kalau waktu presentasi konferensi, ikut konferensi internasional. Dan tentunya kan ada entah itu keynote speaker, entah itu invited speaker yang sebagai pembicara di konferensi internasional tersebut. Nah, dari situ saya coba untuk mendekati Pak Arief, jadi mendekati beliau-nya. Terutama kalau bidangnya, oh bodoh, saya, oke, dekatilah ini bidangnya, sama gitu kan. Mulailah lobbying gitu kan, ya lobbying satu-satu gitu. Mulai lobbying exchange students, kemudian baru mau nggak melakukan penelitian bersama. Nah, penelitian bersama juga harus komitmen, jangan sampai terjadi misalnya hanya, mohon maaf, kita sebagai orang Indonesia itu, maaf ya, terkesan itu diakali gitu kan, ya sama luar negeri gitu. Seringkali, oke namanya penelitian bersama, tapi yang peneliti itu kita gitu, mereka hanya dicantumkan aja gitu kan. Ya jangan mau kalau seperti itu, itu namanya bukan penelitian bersama, saya nggak mau gitu kan. Kalau penelitian bersama ya harus-harus sama-sama melakukan penelitian, sehingga pihak luar pun itu kita berkomitmen. Kamu bagian apa gitu ya, oke, misalnya coding bagianku, kamu bagian nulis, bahkan saya punya namanya komunitas computer vision. Jadi ada orang Thailand, ada Taiwan gitu, bergabung gitu ya, dari beberapa universitas. Nah, di sana kita punya komitmen, ada beberapa penelitian yang kita gagas gitu ya. Ya, Fitri, kamu bagian nulis analisis hasilnya, oke, saya bagian nulis itu. Sementara yang wording ada lagi gitu kan ya, jadi itu adalah kesepakatan bersama. Tapi kita punya folder bersama, bahkan apa namanya, ya kalau nulis itu kita pakai Overleaf. Di Overleaf itu kan seperti Google Drive gitu ya, latex tapi yang online gitu. Nah, di situ kita bisa menulis di sana, mereka juga bisa melihat tulisan kita gitu. Kalau ada pembenahan, mereka bisa revisi dan seterusnya. Jadi itu yang jangan sampai terjadi kalau ada agreement hanya formalitas gitu ya. Seringkali saya ingatkan jangan sampai formalitas dan hanya berat sebelah. Artinya ya kita yang dimanfaatkan. Sementara namanya kerjasama ya, dua belah pihak itu sama-sama saling menguntungkan. Nah, itu yang harus digarisbawahi gitu. Jangan sampai terjadi merugikan di salah satu pihak gitu sih, Pak Ahri. Oke, terima kasih, Bu. Mungkin dari mahasiswa atau para asisten ada yang ditanyakan. Untuk MC-nya, mohon ditampung ya kalau ada yang ditanyakan. Membernya ada berapa, Pak Ahri? Untuk sementara ya, masih asret saja 10 orang. Oh, sudah termasuk lumayan banyak. Ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Ayo, silakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. of Engineering Fitri Utami Ningrum, STMT, atas pemaparan materi yang sangat luar biasa bermanfaat, khususnya bagi kami dan juga Laboratorium Artificial Intelligence, Fakultas Ilmu Komputer. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya-jawab dari para peserta. Kepada peserta yang memiliki pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand, dan nanti akan dipersilahkan untuk mengaktifkan mikrofon setelah MC mempersilahkan. Namun, apabila ada peserta yang terkendala untuk mengaktifkan mikrofon, diperbolehkan untuk menuliskan pertanyaan melalui kolom chat. Bagi para teman-teman yang ingin bertanya, bisa silakan melalui kolom chat atau raise hand. Terima kasih. Mungkin kalau misalnya tidak ada, bisa kita cukupkan saja ya. Malu bertanya ini sepertinya ya. Mohon maaf Ibu Bapak, jadi kemarin ketika kita membuat sebuah pendaftaran, itu kami juga memcantumkan apa yang ingin ditanyakan seperti itu. Jadi mungkin ini rekan saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman sebelumnya. Ya, baik Ibu. Di sini ada pertanyaan. Dalam pembuatan skripsi bidang machine learning atau computer vision, metode apa yang baru dan bisa diajukan dalam proposal skripsi. Soalnya metode lama dan mengambil objek saat ini dikatakan hanya sekedar mengimplementasikan saja. Dan objeknya yang saat ini tidak bisa. Harus ada yang baru dan improve. Apakah ada tips dan solusi dari Ibu? Terima kasih. Oke, tadi pertanyaan dari siapa? Mas, siapa itu tadi? Tadi pertanyaan dari... Pertanyaan dari... Dari Arief Kau. Arief. Dari B. Oke, jadi gini adik-adik. Kalau Ibu selalu mengarahkan ke anak-anak Ibu saat memilih topik skripsi biasanya ada dua hal. Jadi satu, Ibu menyiapkan topik skripsinya. Tapi karena balik lagi, mahasiswa kami di Pilkom itu cukup banyak sehingga nggak semua bisa terfasilitasi. Bisa jadi mereka sendiri yang mencari topiknya. Nah, gimana caranya supaya ide gagasan skripsimu itu bisa memiliki keterbaruan? Satu, tadi Ibu sampaikan kalian harus menggali permasalahan yang ada di lapangan. Apa sih masalahnya? Bisa jadi contohnya ini tadi. Oke ya, ternyata... Ada contohnya gini. Anak bimbingan Ibu, calon bimbingan Ibu itu maju ke Ibu ingin membuat suatu aplikasi berbasis mobile gitu ya untuk melakukan klasifikasi citra daun teh. Nah, menurut kalian itu kira-kira bermanfaat atau tidak guys? Citra daun teh yang layak petik dan tidak. Kira-kira bermanfaat atau tidak guys? Kalau untuk petik ya bermanfaat. Tapi kalau untuk diminum ya biar mereknya saja. Katanya Pak Arief, bermanfaat. Kalau teman-teman dari ASDOS atau asisten lab? Kalau menurut saya kurang, Bu. Soalnya para pemetik itu biasanya sudah tahu gitu. Mana yang harus dipetik, yang sudah layak petik gitu. Tanpa harus bikin seperti itu. Nah, oke, betul. Jadi, kalau Mbak Sylvie tadi sudah menyampaikan orang petani teh gitu ya tanpa harus kamu pakai model jepret. Oke, layak, dipetik. Jepret lagi. Oh, nggak layak, nggak jadi. Akhirnya kan lama ya malahan justru pakai aplikasimu walaupun kamu bilang itu pakai mobile aplikasi dan menggunakan machine learning gitu kan ya. Ibu nggak peduli dengan mobile aplikasi dan machine learningnya. Tapi justru penelitian yang baik itu adalah bagaimana kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan selama ini dengan gagasanmu. Itu yang paling penting. Itu satu. Contohnya, contohnya gini. Oke, Bu. Ternyata apa namanya, mohon maaf, orang setruk, maaf ya, orang setruk itu bisa, atau misalnya orang apa namanya, yang anak autis ya, autis, maaf. Anak autis itu ternyata kadang kita tidak tahu dia masuk ke level mana. Apakah level autis berat, autis ringan, atau autis sedang gitu kan ya. Yang bisa mendefinisikan itu adalah orang piskolog. Nah, sementara dengan berdasarkan pada pengenalan wajah gitu ya, oke, ini ternyata bisa loh kita mengklasifikasi dia termasuk level yang berat, sedang, ataupun ringan, misalnya seperti itu. Dengan menggunakan pengenalan wajah. Sementara, metode pengenalan wajah itu sangat banyak kan ya, banyak sekali. Balik lagi, kamu melakukan sudi literatur. Sudi literatur lah yang paling tidak lima tahun terakhir referensinya. Jangan jadul-jadul banget. Seperti tadi yang Ibu sampaikan, kalau YOLO, kalau kamu sekarang ini masih menggunakan YOLO V5, oh berarti kamu tidak update sama keilmuan gitu kan ya. YOLO sekarang itu sudah mulai ke YOLO V7 dan V8. Jadi, arahkan ke versi YOLO V7 dan V8. Kemudian kalau tadi Inception, Inception itu sudah masuk ke versi keempat gitu ya, generasi keempat. Kemudian ResNet, ResNet itu sudah masuk ke level 152 lapisan. Berarti ya pakai metode-metode yang baru tadi. Dan Set berarti masuk ke 201 lapisan gitu kan ya. EfficientNet, berarti bolehlah kamu masih pakai B7 sampai B4 gitu kan ya. Nah itu kekiniannya itu masih ada. Tapi balik lagi, itu dari sisi metode kekinian. Balik lagi, apakah metode kekinianmu itu tadi bisa menyelesaikan masalah atau tidak? Itu yang paling penting. Bukan hanya berdasarkan pada metode update yang terbaru, tapi masalahnya apa yang ini kamu selesaikan? itu yang poin pentingnya gitu. Nah sementara tadi kalau Ibu sampaikan lah terus masalahnya yang di apa tadi autis itu seperti apa ya? Tadi kan harus dibawa ke psikolog. Nah satu psikolog itu misalnya biayanya mahal atau orang autis itu sangat susah sekali dibawa ke psikolog gitu kan ya. Bisa jadi mencak-mencak dan seterusnya. Mohon maaf misalnya seperti itu. Berarti kan kamu bisa menawarkan solusi gitu kan. Ya oke pakai kamera aja tak jebet. Oke ini termasuk dia levelnya berat. Oke berarti ini harus sudah ditangani. Kalau ada rekomendasi apa gitu ya sangat bagus lagi. Jadi bisa ada diskusi sama psikolog bagus sih rekomendasinya kalau level berat itu terapinya seperti apa dan seterusnya. Nah itu ada solusi yang ditawarkan. Gitu Mbak. Mas. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin saya punya pertanyaan Ibu terhadap jadi saya sama tim saya juga lagi buat aplikasi tentang pemesanan ambulans online di daerah Jember yang dimana itu saya sendiri sebagai machine learningnya. Di situ saya menggunakan face recognition menggunakan TensorFlow OpenCV sama one shoot learning atau one shoot image recognition. Nah apakah dengan menggunakan tersebut itu sudah bisa ya Bu. Jadi di dalam aplikasi tersebut itu nanti ada face recognition untuk memvalidasi bahwa tidak terjadinya fake order gitu Bu. Jadi fake recognition itu untuk memvalidasinya dia bahwa dia itu benar mesen gitu. Nah jadi sebelum mesen itu dia fake recognition dulu dan apakah dia benar datanya dia gambarnya dia sama gambarnya dia post registrasi kalau benar nah dia lanjut untuk mengusun ambulans. Terima kasih Ibu. Oke. Ini dalam rangka untuk mengatasi masalah apa ya Mas please tahu. dalam rangka untuk mengatasi masalah jadi kan untuk di Jember sendiri mungkin belum ada aplikasi pelayanan ambulans berbasis online ya Bu. Jadi mungkin sudah banyak gitu yang mesen ambulans mungkin lewat offline tapi terkandala mungkin waktu dan sebagainya mengakibatkan banyaknya terjadi korban jiwa gitu. Jadi pas sudah sampai itunya itu sudah tidak bisa terkolong gitu. Jadi tujuan kami itu untuk menolong pasien tersebut gitu supaya cepat waku dan pertolongan pertamanya ada. Oke. Ini berbasis website atau seperti apa ya kalau boleh? Berbasis aplikasi. Mobile aplikasi? Iya. Mobile aplikasi. Oke. Kalau berbasis mobile aplikasi sepertinya sepertinya urgensitas masnya itu tadi menggunakan pengenalan wajah itu kayaknya urgensitasnya masih belum sih mas. Sementara kan sebenarnya kalau yang dikatakan pemesanan ambulans itu poin paling penting itu adalah bisa dikatakan priority seat itu jika kondisi orang tersebut itu kan kritis benar-benar kritis gitu kan ya berarti harus ada justifikasi memang usernya itu tadi memang di kondisi kritis itu yang paling penting tapi bukan wajah gitu kan karena wajah itu buat apa melakukan registrasi wajah kecuali kalau kalian melakukan registrasi wajah misalnya ATM misalnya seperti itu ya kamu pakai ATM yang nggak harus bawa ATM tapi pakai rekognisi wajah oke terus kemudian pakai rekognisi retina mata misalnya ada double double keamanan jadi apakah wajahnya sesuai oke pengganti KTP lah pengganti ATM ataupun apa jadi ATM bisa jadi nanti ke depannya kalau pembayaran itu nggak harus pakai bawa ATM ATM kemana-mana pakai wajahmu aja sudah bisa jadi di situ wajah kemudian retina mata dan seterusnya maka untuk mengenali si A ini benar-benar si A jadi validasinya adalah dari pengenalan wajah sementara kalau yang tadi yang pemesanan ambulans sepertinya wajah itu tidak organisitasnya itu tidak diperlukan gitu ya tapi yang organisitas itu adalah bagaimana data dukung terkait memang pasien ini dikognisi kritis atau tidak itu yang paling penting justru menurut ibu adalah seperti itu gitu bisa dipahami ya mesin jadi itulah yang kalian harus mengulas dan menganalisis benar-benar yang di lapangan itu sebenarnya masalahnya apa sih ternyata seringkali orang mesen tapi tidak jelas itu apa gitu nanti kan harus ada data rewayat pemesannya misalnya kondisinya seperti apa dan seterusnya itu harus dicantumkan harus ada data isi bisa dipahami ya mas bisa ibu mungkin dari peserta yang lain ada pertanyaan terkait dengan mission learning dan computer vision oh iya permisi saya izin bertanya terkait dengan mungkin modifikasi boleh disebutkan namanya dulu ibu iya ibu perlukan nama saya Dami saya Dami kenapa ibu Dami Dami oh Dami oh Dana iya jadi pertanyaan itu terkait dengan modifikasi arsitekstur yang ibu lakukan sebelumnya ketika melakukan dengan unit itu kan digabungkan dengan reset jadi itu memanfaatkan layer yang segitu besar dan skip layer terutama untuk efisien dalam pengekstrakan fitur jadi pertanyaan saya itu tentang ini sebenarnya kan unit itu punya arsitekstur base-nya juga ya kira-kira ketika kita ingin melakukan sebuah modifikasi atau mungkin upgrade atau mencoba dengan model lain atau dengan convolutional arsitekstur yang lain itu kira-kira beberapa faktor yang perlu diperhatikan itu seperti apa ya mungkin tentang kapabilitasnya atau mungkin tentang apa namanya itu mungkin cocok atau tidak misalkan model ini kita gabungkan dengan model tertentu terima kasih oke oke ya terima kasih pertanyaannya jadi sebenarnya saat kita melakukan combine gitu tentunya kita harus mempelajari terlebih dahulu arsitektur dasar dari masing-masing convolution network gitu gitu ya jadi oh kalau ternyata tadi kan di unit itu kan bentuknya U gini kan ya U dimana disitu ada layer-layer dan seterusnya oke berarti layer yang di bagian depan ini sebenarnya ini bisa tak combine dengan resep gitu kan ya bisa saya combine juga dengan efficient net gitu kan ada beberapa part yang bisa kita lakukan di sana seperti YOLO gitu kan ya YOLO itu sebenarnya kalau kita lihat arsitekturnya kalau ingin menghasilkan satu akurasi yang tinggi itu bisa kita tambahkan namanya attention layer gitu kan ya attention layer nah balik lagi ibu taunya dari mana baca paper guys mau gak mau kalian harus mengupgrade ke ilmuwanmu dengan baca paper kelasnya jangan kelas yang mohon maaf kelas Indonesia jadi pakailah referensi seperti Sign Direct Nature Springer gitu ya IEEE gitu ya itu memperkayakan wawasan kita sehingga bisa jadi bisa jadi guys teman-teman implementasi kombinasi tertentu di objek A misalnya oh ternyata untuk deteksi kanker mammography misalnya seperti itu dia mengkombinasi metode A dan B oke lah berarti metode A dan B ini kalau tak lihat kanker mammography itu modelnya ada serat-seratnya misalnya seperti itu oke berarti kombinasi ini karena menurut referensi itu kanker mammography itu hasil akurasinya bagus waktu komputasinya cepat tak adopsi deh metode itu tadi untuk klasifikasi tadi ekstraksi fitur tekstur jadi permukaan jalan tadi ibu ada berpuffing berbatu beraspal dan seterusnya gitu jadi itu yang ibu adopsi untuk ibu implementasikan di dataset yang berbeda karena model visualnya hampir mirip gitu kan ya oh penciri ini kayak tekstur deh ya wis oke coba sih tak implementasi gitu itu teman-teman jadi mau gak mau harus baca paper yang terbaru kemudian kalian analisis dari sisi gambar oh hampir mirip kemudian kamu bisa mengadopsi itu cara gampang-gampangannya kalau cara berdasarkan parameter berarti kamu harus melihat backbone neck sama headnya itu tadi mana sih parameter yang bisa kita kita apa namanya ulas disitu entah itu dari layernya layernya mau kamu tambahin atau kamu kurangin gitu kan ya atau fungsi aktifasinya yang biasanya softmax kamu pakai addon optimizer misalnya seperti itu atau relu dan seterusnya bisa jadi seperti itu gitu kan ya jadi itu adalah orang meliti mau gak mau ya dicoba coba mana apa kayak orang kimia gitu kan nyampur iki nyampur iki nyampur ini mana performansi yang paling bagus dengan harapan yang pertama kalau itu adalah akurasi yang tinggi dan waktu komputasi yang cepat gitu oke baik bu terima kasih terima kasih banget atas jawabannya mungkin ini ada sedikit tambahan sih bu jadi bahkan seperti YOLO sendiri di backbone di neck di head itu pun juga tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa eksperimen gitu ya bu ya based on paper memakai katakanlah refnet atau SPPC dan kawan-kawan gitu ya bu jadi sudah pernah nyoba gak mas iya jadi untuk SPR sendiri saya pernah nyoba memakai faster RCNN sama YOLO V5 untuk YOLO V5 sendiri kemarin pernah nyoba modifikasi di bagian backbone neck dan juga head untuk backbone sendiri pakai mobile neck efficient neck sama fastnet juga fastnet 50 rendat 100 gitu bu sama untuk headnya sendiri kemarin pakai BFBN sama nyoba-nyoba juga pakai apa namanya transformer bu yang base-nya itu di NLP tapi di apply di level V5 dibuat sebagai backbone X-boost transformer atau transformer yang apa yang transformer itu bu backbone transformer ya oke sudah sudah banyak sebenarnya eksperimen cuman balik lagi saat kalian menambahkan suatu atau mengkombine satu metode pastikan waktu komputasinya gak lama-lama guys karena biasanya umumnya saat kita mengkombine maka akan berdapat pada waktu komputasi yang lama gitu sementara kalau itu diaplikasikan ke real time gitu kan ya maka mau gak mau kita butuh respon yang cepat misalnya deteksi rambu lalu lintas misalnya seperti itu oke rambu lalu lintas dilarang berhenti ternyata kamu responnya lambat bisa jadi bablas disik maksudnya dia tidak akan bisa memberikan informasi apa yang ada di depan itu tadi gitu 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 oke terima kasih banyak atas jawabannya baik terima kasih atas yang telah bertanya mungkin dari peserta yang lainnya ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin jika malu untuk rise hand bisa di kolom chat ya teman-teman apakah ada yang ingin bertanya lagi kalau misalnya tidak ada mungkin acara selanjutnya yaitu ada yang bertanya saya bacakan izin bertanya penggunaan pendekatan model machine learning untuk pembuatan laporan yang mana outputnya sudah berupa kalimat siap diterima dan dibaca dan juga pembuatan chatbot pakai model pendekatan machine learning yang data setnya itu berupa data dummy atau observasi sendiri apakah ibu ada referensi terkait ini terima kasih oke kalau chatbot itu terkait text mining ya text mining jadi kalau text mining itu masih pakai metode apa mas kalau boleh tahu yang penanyainya siapa ini Arief bukan saya iya online kah anaknya ada di chat oh oke jadi kalau kalau sekilas kalau ibu lihat itu adalah di text mining text mining itu umumnya masih masih di area-area itu sebenarnya bidangnya adalah di computer vision tapi pernah membaca terkait text mining jadi text miningnya itu adalah seperti proses exploring sama analysis gitu ya NLP ya betul ya natural language processing maksudnya atau gimana ini ini belum ada konfirmasi ini dari yang sepertinya NLP dari pertanyaan ini sepertinya dari pertanyaannya Arief ini mungkin NLP merujuk NLP oke NLP-nya pakai metode apa kalau atau dia menanyakan pakai metode apa yang bagus atau gimana maksudnya text mining itu kan macam-macam kan ya jadi ada ke NLP ada information retrieval ada factoring atau categorization atau apa ini atau text summarization atau kadang ada yang apa namanya itu istilahnya negatif sama positif itu apa namanya apa istilahnya itu sentiment analysis sentiment analysis nah betul sentiment analysis ini maksudnya ke yang mana ke tweet sentiment analysis atau seperti apa ya sebenarnya data dummy-nya itu apakah twitter atau seperti apa ini juga belum jelas ini masnya oke model pendekatan ML yang data setnya izin bertanya penggunaan pendekatan model ML yang pembuatan untuk pembuatan laporan yang mana outputnya sudah berupa kalimat siap diterima dan dibaca dan juga pembuatan chatbot pakai model chatbot ya tapi belum tahu dia menggunakan metode apa ya yang bertanya bisa online kah sebentar lihat bisa ibu klarifikasi terlebih dahulu jadi kan kalau yang biasanya umumnya metode umum ini biasanya kalau ibu di area kita itu masih model pakai RNN gitu kan recurrent neural network ada yang pakai LSTM gitu kan long long certain memory gitu kan terus ada word embedding gitu kan yang model NLP itu tadi terus ada reinforcement learning gitu kan dan lain sebagainya nah ini cuman ibu belum belum paham maksudnya ini seperti apa apakah menanyakan metode machine learning yang sesuai ya berarti ya itu sih biasanya ke arah RNN LSTM word embedding atau reinforcement learning atau apa ya yang bird itu loh bird terus ada generatif retrain transformer nah itu kan juga bisa digunakan untuk ibu jadi architecture deep learning yang untuk pemprosesan bahasa alam biasanya menggunakan itu sih mas gitu sudah terwakilit jawaban ibu atau masih ada yang bingung oke mungkin sudah terwakili ya bu ya untuk Arief KA KA itu apa kereta api apa ya kalau ada yang kurang jelas bisa ini ya ditanyakan ke dosen yang ngajar tentang apa namanya information level ya Pak Tio Pak Prisa dan saya sendiri ya ya berarti Pak Arief itu yang jawab itu ya kalau saya setahunya itu tadi RNN LSTN gitu kan ya banyanya ke Bu Fitri ya salah tanya ini MC-nya silahkan baik karena sekarang sudah memasuki sesi dokumentasi pada peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera dan memakai virtual background yang telah disediakan oleh panitia mungkin dari operator apakah bisa membantu untuk sesi dokumentasi oke mungkin teman-teman bisa terlebih dahulu sebelum saya lakukan dokumentasi oke baik mulai dari slide pertama ini ada sekitar tiga slide akan saya hitung satu dua tiga slide berikutnya satu dua tiga dan slide terakhir satu dua tiga baik terima kasih banyak baik terima kasih untuk para peserta dan juga Ibu Fitri Utamining Room dan saya ingatkan kepada seluruh peserta jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah diberikan pada chat ini dan juga ada di grup dan tibalah kita di penghujung acara pada hari ini semoga acara ini dapat memberikan manfaat untuk semua peserta saya Silvi Maulani dan rekan saya Anggito Kartak pamit undur diri apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kami sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Fitri sudah bersedia memberikan tambahan wawasan salam sehat semuanya ya wassalamualaikum waalaikumsalam mas cibuk kalau mungkin bagi teman-teman jika sudah mengisi link absensi bisa keluar dari Zoom jika tidak jika sudah selesai mengisi link absensinya atau ada di grup linknya terima kasih